Besok kan udah mulai liburan nih guys, yuk kita camping nanti malam di hutan deket sini aja gimana guys. Wah boleh juga tuh. Tapi ada rumor yang mengatakan bahwa hutan deket sini angker loh Taiga. Kamu masih percaya hal begituan Darpin? Hahaha lucu sekali. Bahkan ada yang mengatakan ada orang yang hilang di hutan itu, dia menjadi tumbal. Sudahlah itu hanya dongeng belaka, kita pasti aman kok tenang aja. Baiklah yang penting di sana kita harus jaga sikap. Baiklah ayo nanti malam kita berangkat. Nah gitu dong Darpin, hahaha itu baru sahabat gue. Coba tebak guys, ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang bulat tapi bukan tekat, ada yang besar tapi bukan harapan. Apakah itu? Pasti jawabannya adalah susu beruang. Kamu betul Darpin, anggap saja itu jawaban yang benar. Hahaha. Baiklah sekarang giliranku. Kalau dibuka tidak kelihatan, tapi kalau ditutup malah kelihatan. Apakah itu? Celana kolor kakek Sugiono pasti jawabannya. Maaf tapi jawabanmu salah Taiga. Ayo Chasmun kamu belum jawab, cobalah untuk menjawabnya. Menurutku jawabannya adalah kereta api. Gimana benar gak jawabanku Darpin? Itu jawaban yang benar Chasmun. Karena ketika kereta api lewat, palang pintunya ditutup. Dan ketika udah pergi palang pintu, keretanya baru dibuka. Jadi gak kelihatan. Pertanyaanmu boleh juga ternyata Darpin. Woy! Apaan tuh? Ah! Ayo masuk tenda guys! Lihat sepertinya itu sebuah pelampung renang. Sepertinya itu pelampung ajaib. Itu pasti adalah milik hantu penunggu hutan. Ayo, kita pulang saja dari sini. Apalagi konon katanya penunggu hutan belum mendapatkan tumbal. Kita tidak boleh menginginkan pelampung itu. Jangan percaya cerita bohong seperti itu guys. Aku akan keluar mengambil pelampung ajaib itu. Pasti nanti aku bisa terbang. Sebaiknya jangan Taiga. Nanti kalau kamu mati gimana? Mati ya dikubur saja. Jaga ucapanmu Taiga di tempat angker kayak gini. Ya udah terserah kamu saja Taiga. Kami berdua sih takut. Dasar kalian penakut? Hahaha. Udah tenang aja semua. Akan baik-baik aja kok. Wah, apakah ini benar-benar pelampung ajaib? Aku berhasil mendapatkannya. Lihat guys, pelampung ajaibnya sudah aku pakai nih. Sekarang aku bisa terbang guys. Hahaha. Buang saja pelampung itu Taiga. Jangan-jangan benar. Bahwa pelampung itu milik hantu penunggu hutan yang sedang mencari tumbal. Lihatlah aku gak kenapa-napa kok guys. Lah kok tapi kok jadi panas ya? Waduh. Makin panas banget sumpah. Tolong Chasmun. Tolong aku Darpin. Rasanya pelampung ini tidak bisa aku lepaskan. Dia lengket banget di badan aku. Tolong. Ayo Darpin kita bantu Taiga untuk melepaskan pelampung itu. Iya ayo kita lakukan Chasmun. Ah, maaf Taiga kami tidak kuat untuk melepaskan pelampung itu. Sepertinya itu adalah pelampung terkutuk milik hantu penunggu hutan sehingga sulit dilepaskan. Kita harus gimana nih Darpin? Ah panas, tolong aku panas. Astaga. Lihatlah ada sesuatu yang aneh terjadi pada Taiga. Astaga. Ini tidak mungkin. Taiga berubah menjadi pocong. Tolong aku Chasmun. Tolong aku Darpin. Panas. Tolong lepasin pelampungnya. Ini panas banget tolongin aku. Lebih baik kita mencari bantuan Darpin. Iya benar. Kita berdua tidak sanggup untuk menyelamatkan Taiga. Ayo kita segera pergi dari sini untuk mencari pertolongan. Tapi gimana dengan Taiga? Ya mau bagaimana lagi. Kita tinggal saja dulu Taiga di sini. Sementara kita mencari bantuan. Baiklah ayo segera bergerak. Pak Dalban tolong kami. Kalian terlihat begitu tergesa-gesa dan ketakutan. Sebenarnya kalian mau minta tolong apa? Ayo pak segera ikut kami. Teman kami si Taiga tiba-tiba berubah menjadi pocong. Apa? Temanmu berubah menjadi pocong? Apakah berarti dia berada di hutan angker? Iya pak benar. Kita habis ngecam di sana. Tolong ceritakan kronologinya dek. Jadi begini pak, ketika kami asik main game tebak-tebakan, tiba-tiba ada pelampung yang terbang dan jatuh tak jauh dari tempat kami ngecam. Kemudian Taiga tertarik dengan pelampung itu. Dia pikir itu adalah pelampung ajaib yang bisa membuatnya bisa terbang. Ternyata memang bisa, tapi setelah itu malah bikin Taiga kepanasan. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi pocong. Tidak salah lagi itu adalah ulah dari hantu penunggu hutan angker yang ingin mencari tumba. Kalau gitu kita harus cepat menyelamatkan Taiga. Karena jika kita tidak bisa menyelamatkan Taiga sebelum tiba waktu syubuh, maka Taiga akan menjadi pocong untuk selamanya. Kalau begitu ayo pak, kita langsung ke tempat Taiga. Kami minta tolong ya pak Dalban. Jangan sampai Taiga menjadi pocong untuk selamanya. Dia adalah sahabat yang baik. Akan bapak usahakan. Ayo kita berangkat. Ini adalah lokasi terakhir si Taiga berubah menjadi pocong, pak. Ya ampun, tapi kok Taiga sudah nggak ada di sini ya? Memang benar. Sepertinya aku sudah tidak merasakan keberadaan pocong Taiga itu di sini. Sepertinya dia sudah pergi dari sini. Wah, terus kita harus mencarinya ke mana pak Dalban? Biar aku coba gunakan ritual untuk mendeteksi keberadaan pocong Taiga. Semoga Taiga dapat diketemukan dan segera kita selamatkan sebelum waktu subuh tiba. Tolong, tolong lepaskan pelampung ini. Panas aku tidak kuat. Siapapun tolong. Wah, sepertinya ada yang mengetuk pintu. Siapa sih malam-malam begini ganggu orang lagi ngerjain tugas aja? Bu, tolong saya. Tolong bantu saya melepaskan pelampung ini, Bu. Tolong, Bu panas banget. Ah, hantu pocong. Kenapa ibu ini pingsan ya? Aku kan cuma mau minta tolong buat lepasin pelampung ini dari tubuhku. Ya ampun, badanku serasa terbakar semuanya. Aku harus cepat. Lebih baik aku coba minta tolong ke polisi aja kali ya. Permisi, Bu. Tolong saya, Bu. Saya nggak bisa melepas pelampung ini dari tubuh saya. Tubuh saya jadi seperti terbakar, Bu. Panas, Bu. Tolong. Si, 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 siapa kamu? Saya taiga, Bu. Apakah Bu polisi tidak bisa mengenaliku? Tolong saya, Bu. Tolong lepasin pelampung ini. Panas banget, Bu. Tolong. Pelampung yang mana? Jelas-jelas kamu adalah hantu pocong. Tidak ada pelampung apapun di badanmu. Bukan, Bu. Saya manusia bukan hantu pocong, Bu. Tolong saya, Bu. Ini lho, Bu, pelampungnya. Masa ibu nggak bisa melihatnya? Aduh, jantungku. Ah, po-po-po-po-po-po-pocong. Waduh, kenapa orang-orang mengira aku pocong ya? Sudah jelas aku manusia dan ini ada pelampung yang terus menempel di badan aku. Coba aku ke Pak Polisinya aja kalau gitu. Permisi, Pak. Saya mau minta tolong untuk melepaskan pelampung yang menempel di tubuh saya, Pak. Saya kepanasan, Pak. Karena benda aneh ini. Kamu jangan bercanda ya, Dek. Jangan menakut-nakuti polisi dengan berpakaian aneh mirip pocong begini. Pak, saya tidak sedang cosplay jadi pocong, Pak. Saya mau minta tolong untuk melepaskan pelampung ini, Pak. Kamu ini, pelampung yang mana sih yang kamu bicarakan? Sudah jelas tidak ada pelampung di badanmu itu. Tolong, Pak. Seluruh tubuh saya serasa terbakar karena pelampung ini, Pak. Saya peringatkan. Lebih baik kamu pergi, Dek. Jangan buat keributan di kantor polisi. Baiklah, Pak. Saya pergi saja kalau begitu. Hei, Bu Polwan. Kenapa kamu bisa pingsan di sini? Tadi saya melihat pocong, Pak. Saya takut, jantung saya jadi lemah dan tiba-tiba jatuh pingsan. Apa yang kamu katakan itu benar? Beneran, Pak. Tadi saya melihat hantu pocong meminta tolong. Berarti tadi itu po-po-po-po-po-pocong, ah. Lah kok jadi gantian bapak yang pingsan? Pak, bangun, Pak. Akhirnya aku berhasil menemukan titik koordinat keberadaan pocong taiga. Wah, bagus, Pak. Untunglah taiga sudah berhasil ditemukan. Memang di mana keberadaan taiga sekarang, Pak Dalban? Dia sedang menuju Yumart di desa Sakura. Menuju Yumart? Jangan-jangan taiga sedang mencoba membeli pop mie di Yumart? Ya, bukan ingin membeli pop mie dong, Chasmun. Mungkin lebih ke ingin membeli Kinder Joy. Tebakan kalian semua kurang tepat. Pocong taiga sedari tadi, dia menghampiri rumah warga untuk mencari pertolongan, untuk melepas pelampungnya. Namun sepertinya tidak ada yang mau menolong. Karena yang dia sendiri lihat, tubuhnya masihlah manusia. Namun yang orang lain lihat, dia sudah menjadi pocong sekarang. Wah, Pak Dalban. Sekarang sudah jam 2 pagi. Sebentar lagi akan tiba waktu subuh. Apakah kita masih bisa sempat menyelamatkan taiga dengan waktu yang tersisa, Pak Dalban? Tenanglah semuanya. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Tuhan yang menentukan. Lebih baik kita segera menuju Yumart. Baiklah, ayo kita selamatkan teman kita, si Taiga. Iya, kita harus tetap optimis dan terus berusaha Chasmun. Ayo berangkat! Tolong, Mbak. Tolong saya panas. Tolong lepasin pelampung saya, Mbak. Dari tadi nggak bisa saya lepas. Dan orang-orang mengira saya adalah pocong. Wah, kasihan sekali Anda, Mas. Mas berarti telah mengambil pelampung terkutuk di hutan angker, ya? Wah, apakah Mbak tidak takut sama saya? Seperti orang-orang yang lain. Saya bukan penakut, Mas. Tapi saya percaya tentang apa yang Mas ceritakan barusan. Benarkah, Mbak? Terus apakah Mbak bisa membantu saya melepaskan pelampung terkutuk ini, Mbak, dari tubuh saya? Iya, Mas. Saya sudah pernah mendengar tentang rumor hutan angker. Tapi maafkan saya, Mas. Karena saya tidak tahu cara melepaskan pelampung terkutuk itu. Terus gimana, Mbak? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk melepaskan ini? Sayangnya saya juga tidak tahu, Mas. Yang saya tahu bahwa jika Masnya tidak berhasil melepaskan pelampung terkutuk itu hingga waktu syubuh tiba, maka... Maka apa, Mbak? Tolong kasih tahu saya, Mbak. Maka Mas akan menjadi pocong selamanya dan akan diperbudak oleh hantu penunggu hutan angker. Apakah itu ceritanya, Mbak? Saya tidak terlalu yakin. Saya hanya pernah diceritakan tentang cerita manusia berubah jadi pocong oleh kakek saya, Mas. Wah, sekarang sudah jam tiga. Sebentar lagi sudah mau subuh. Matilah aku kalau cerita itu beneran. Sabar, Mas. Berdoalah agar ada keajaiban yang bisa membantu menolong Masnya untuk kembali seperti semula. Baiklah, Mbak. Akhirnya kita benar-benar bisa menemukanmu, Taiga. Lihat, Mas doamu terkabul. Pertolongan sudah datang. Iya, Mbak. Itu sungguh nyata. Terima kasih, Mbak, karena sudah menguatkan aku. Tentu, Mas. Guys, tolong aku. Apakah kalian sudah menemukan cara untuk bisa melepaskan pelampung terkutuk ini? Tenanglah, Taiga. Kita sudah membawa Pak Dalban untuk membantu melepaskan pelampung itu. Benarkah? Terima kasih semuanya. Pak Dalban, aku mohon tolonglah aku. Tentu saja, Taiga. Aku akan menolongmu. Aku akan menyiapkan medianya di tempat yang sudah ditentukan. Baiklah, ayo kita menuju lokasi ritual pemberdayaan. Dan partai, kami akan berpercaya dengan like-주�țiune. Tentu saja, Tentu saja. Tentu saja, kami akan menolongmu. Baiklah, ayo kita terkutuk. Tentu saja, Tentu saja. Terima kasih. Tentu saja, Tentu saja. Terima kasih. Baiklah, sekarang untuk mudek taiga. Apakah kamu siap untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi hal sembrono demikian itu lagi? Iya Pak Dalban, saya ingin bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bagus, sekarang kita bisa mulai ritualnya. Terima kasih. Kampung terkutuk ini supaya tidak ada korban lagi ke depannya. Iya Pak, sebaiknya harus segera dibakar. Memang mempan dibakar ya? Tentu saja, karena kita sudah menetralkannya dan benda terkutuk ini bisa kita bakar lalu akan musnah untuk selamanya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Aku tidak tahu jika tidak ditolong oleh kalian semua. Aku pasti hanya akan menjadi seorang budak berbentuk pocong. Terima kasih telah menonton!